selamat menikmati iPhone 11 sama si LG P50s ya tapi di sini aku lebih nge-battle kayak foto resolusi video ya pokoknya itulah kamera depan kamera belakang sebelum aku lanjut video ini seperti biasa jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Oke kita langsung aja tes perbandingan antara si video ini oke jadi disini ini si LG pakai dua lensa dan juga si iPhone dua lensa ya ini si iPhone 11 pakainya lensa biasa sama ultrawide dengan resolusi sama 12 megapiksel kalau yang ini untuk lensa biasanya dia 12 megapiksel tapi ultrawide dia pakai 13 megapiksel kita langsung tes aja untuk tes foto yang pertama selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang aku mau tes video ya karena sebenarnya kalau untuk yang handphone 2 ini aku lebih ngandelin ke video dibanding foto ya oke di sini di iPhone ya aku pakai lensa biasa dulu dengan resolusinya 1080p 60fps di sini juga kita samakan ya 1080p 60fps ya 16 banding 9 60fps oke jadi ini dia ya ini posisinya sekarang aku tes jalan ya aku rekam dua-dua tapi pakai tripod dulu nanti masing-masing aku pegang dengan tangan gimana ya siapa yang lebih stabil diantara kedua ini oke teman-teman ya sekarang ini kedua handphonenya sudah aku pegang ya jadi pakai tripod karena aku pakai stand ini yang biar bisa luar handphone langsung membandingkan jadi untuk audionya seperti seperti apa ya jadi kalian yang bisa dengar sekarang posisi aku ada di atas bukit ya ini danautoba ya kebetulan kita lagi nganggungkan cam juga itu cam kita jadi kita tes aku tunggu jalan ini pakai resolusi 1080p 60fps ini audionya langsung ya nggak ada pakai-pakai mic mic apapun itu ya jadi langsung dari si informasi masing-masing ya ini aku jalan fokus ya coba kita lihat oke ini fokusnya ya sekarang kita coba tes ke atas ini jadi ini tempat wisata camnya ya ini daerah sumatra utara itu kalian bisa lihat ya kita pas di atas puncak bukit ya oke ini untuk 1080p 60fps sekarang kita ganti lagi ke 4k 30fps ya oke teman-teman sekarang aku ngerekam dengan resolusi 4k di 30fps ini sambil aku pegang ya tapi pakai tripod karena aku mau membandingkan keduanya nih kalian bisa lihat untuk fokus cahayanya nah ini juga mantan flagship ya ini pakai 4k 30fps ini lagi ada yang didalam ada yang tidur ada yang main disini terlihat di gitar nih piring masih banyak yang kotor kita coba cara sana ya kita tes 4k cahayanya bisa lihat cuma kemarin ada yang main самur coba coba buat Nah aku bawa tripod makanya langsung aja aku buat battle camera ya Oke sekarang aku langsung ganti ke yang lensanya yang 4K 60fps Abis itu kita pakai yang ultrawide Ini sekarang dengan resolusi 4K 60fps ya di masing-masing lensa Sama-sama pakai lensa 12MP ya Jadi disini ada penginapannya juga Sekarang kita tes jalan ya Si iPhone dengan harga sekarang secondnya 7 juta Kalau si LG ini sekarang 3 jutaan lah Sekelas mater flagship yang mudah turun Yang dulu harganya kuruhan juga sih ya Oke jadi sekarang ini dengan resolusi 4K 60fps Seperti ini hasilnya Ini aku pakai tripod ya Sedangkan gak pakai tripod aja dia bisa stabil loh masalah ya Tapi apalagi pakai tripod hasilnya seperti ini Ini jalan menurun Aku balik ke tempat tadi Ya kita ke arah danau lagi Kalian mau lihat turunan airnya Ya ini posisi di bawah Kalau dari kamera yang kulit ya Untuk warna ya Kalau si LG ini Ini agak lebih menguning si LG ya Kalau si iPhone lebih natural gitu sih Tapi gak tau juga sih Menurut kalian gimana Kalau aku sih fokus-fokus aja Kalau di 4K 60fps Fokusnya seperti apa Ini ada daun yang kena tiup angin Kita coba lihat Oke jadi Fokusnya sama-sama cepat ya Oke sekarang Aku ganti ke kamera depannya ya Kamera Depan dulu baru nanti ultrawide ya Kita pakai kamera depan Oke sekarang aku pakai kamera depan ya Dengan resolusi 1080p 60fps ya Ini aku jalan Ini battle antara si iPhone 11 versus LG V50s ya Kita bisa lihat untuk melihat matahari Ini dengan resolusi 1080p 60fps Seperti apa hasilnya menurut teman-teman ya Kalau di iPhone ya Dia kamera depannya Bisa ngerekam 4K 60fps Tapi kalau si LG Dia cuma bisa 4K 30fps ya Untuk audio kamera depan ya Kalian bisa dengar ya Masing-masing dari si iPhone ya Bagaimana audionya Oke sekarang kita ganti resolusinya ke 4K 4K ya Yang si LG 4K 30fps Tapi si iPhone 4K 60fps Oke ini sekarang Resolusi 4K 30fps ya dulu ya Biar sama-sama adil ya Karena si LG kan Nggak bisa ngerekam di 4K 60fps Jadi aku buat 4K 30fps Di iPhone juga 4K 30fps Hasilnya seperti ini Kita jalan lagi Tuh di belakang aku ada bukit lagi Kita keliling-keliling lagi ke sini Ini hasilnya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat ya Kita balik lagi Nah disini ada gudang Dan di bawah sana ada yang nyanyi-nyanyi Halo bang Oke kita turun dari sini Katanya tes lari Katanya tes lari Katanya tes lari Kita coba tes lari Ini aku tes lari ya Oke Ya Cukup capek ya Oke sekarang kita Tes Tidak menggunakan tripod Tapi dengan menggunakan tangan Oke Ikut-ikut terus video ya Jangan disini Oke teman-teman Ini sekarang pake LG Dengan resolusi 1080p 60fps ya Aku pegang pake tangan Kita sweet lensa Ultrawide Oke ini ya Ini lensa ultrawide Kita balik lagi ke lensa utama Oke Sudah namanya Ini yang 1080p 60fps Lensa ultrawide Kita liat lagi Kita liat danau Kita balik lensa utama Seperti ini hasilnya Ini ultrawide nya Lensa ultrawide Kita balik utama Oke teman-teman Sekarang aku menggunakan kamera belakang dari si iPhone Ya dengan resolusi 1080p 60fps ya Ini aku pegang Ini CLG P50s Ini fokusnya cepat ya C Ya Play Ya Ini lokasi Area cam kita Ini dengan resolusi 1080p 60fps Kita dari atas lagi Liat ke bawah Oke sekarang kita langsung ganti ke 4K 30fps Oke Yang ini Dengan resolusi 4K 30fps ya Kita pake ultrawide coba ya Iya Pak luas ya Itu hotelnya Sekarang 4K yang 30fps Kita tes lari Itu aku lari ya Kalau ini yang ultrawide Aku tes lari Ya biar kurus Oke Oke sekarang ini Aku pake lensa ultrawide Yang 30fps ya Lensa ultrawide 30fps ya Kalau dia di ultrawide Kita bisa switch Tapi kalau dari lensa yang biasa Dia gak bisa di switch Jadi Dia harus ultrawide dulu Baru kita klik ini Nah Jadi dia balik lensa biasa Ultrawide Ya Ini lensa biasa Ultrawide Lensa biasa Kalau yang ultrawide kita buat lari Gimana ya Goyang gak ya sih Oke Ya Sekarang kita langsung aja Biar durasinya gak lama Kita tes aja yang 4K 60fps Yang ini adalah Lensa ultrawide 4K 60fps Kita langsung jalan Kita switch lagi Ke utama Ultrawide Kalau ultrawide lari 64K 60fps Gimana Kita pake yang biasa Seperti inilah Teman-teman Oke Goyang gak sih Menurut kalian Ya Ini dari atas Oke Sekarang Kita langsung aja tes CLG ya Oke Teman-teman Ini lensa Ya aku sampe ngos-ngosan Ini lensa yang terakhir 4K 60fps ya Kalau ultrawide CLG Hanya mentok di 4K 30fps ya Depan dan belakang Ya Jadi Dia gak bisa Switch- Switch lensa Cuma bisa zoom Dia nge-zoom Ini zoom Tuh Kalau zoom Oke Yang ini 4K 60fps ya Hasilnya seperti ini Ini aku pegang Pake tangan Kita liat Karadanau ya Karadanau Tuh Ya Sekarang Kita langsung tes Lari Seperti apa Lensa 4K 60fps Aku manti lari Ya Itu orang yang 2 itu Mau buat kopi lagi Titip ya Aku buat kopi Oke Oke teman-teman Ini aku menggunakan Kamera CLG ya Ini si iPhone-nya CLG ini kan Resolusi kamera depannya 32MP ya Jadi Dengan Kameranya 32MP Resolusinya 1080p 60fps ya Ini untuk video Kalian bisa lihat Siapa yang semut Ini dibanding Si ini Si iPhone Kalian bisa lihat Ini aku pegang Pake tangan ya Gak pake tripod lagi Oke Kalau ini sekarang Aku pake tangan ya Ini tangan aku Pegang kamera ya Ini kamera depan Dengan resolusi 1080p 30fps ya Sepertinya Untuk di iPhone Siapa yang lebih Stabil ya Di antara Handphone ini Oke ini untuk 1080p Abis ini aku mau tes lagi Oke Ini sekarang Pake resolusi 4K 30fps Kita jalan lagi Kita putar Orang ini masih Teman yang nyanyi ya Di sana Ada tanau Sekarang coba kita tes Agak jalan cepat Oke Seperti ini Aduh Oke Sekarang Aku pake 4K 30fps ya Dengan menggunakan tangan Kamera depan ya Hasilnya seperti ini Kalian bisa liat Apakah dia stabil Atau goyang Sana danau Ya sampe sini aja lah ya Gak usah terlalu panjang Oke teman-teman Jadi Gimana menurut teman-teman Dari kedua handphone ini ya Siapa kameranya lebih bagus Ya Kalau menurut aku Dua-duanya bagus Karena dua-duanya Aku pake Untuk konten ya Untuk aku selama ini Buat konten Jadi kalau teman-teman Ya Antara si iphone Dan si android ini Ya Butuhnya dimana Tergantung teman-teman Kalau soal harga Lebih mahal si iphone Ya Si LG sekarang Udah 3 jutaan Oke Kalau ada pertanyaan Dengan Seter Betel kamera Antara si iphone 11 Dan si LG Di 50 Teman-teman Kalau Komentar Yang Kalau 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 Tanya Lokasi aku dimana Lokasi aku ngonten ini Aku bergame Di binahal resort Jadi binahal resort Ini Di daerah Merek Kabupaten Karudairi Dairi Takaru Gitu lah Jaraknya dari kota Medan Sekitar 3 atau 4 jam Kalau enggak Kalau enggak macet Bisa 2 jam Disini area juga bisa Oke Sampai sini aja videonya Sebelum aku menggiri video ini Seperti biasa teman-teman Aku ingatkan Kira teman-teman sekali lagi Sebelum Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Buat yang sudah subscribe Aku ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Sampai jumpa Di video-video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax